Oke, selamat datang kembali. Berjumpa dengan saya di channel Youtube Gang Udas, teman-teman. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan Panspec Facebook. Nah, ini halaman. Nah, di sini saya punya satu video yang untuk video saya ini disenyapkan karena menggunakan... karena mengandung konten hak cipta. Nah, ini dia ya. Ini mengandung konten hak cipta. Dan jujur saja, saya menggunakan musik yang memang musik dari Youtube saya pakainya buat upload di Panspec dan ternyata kena. Kalau kalian mengalami permasalahan seperti ini, video kalian itu disenyapkan, apa sih yang harusnya kalian lakukan? Nah, jadi begini. Kalau misalnya dulu di algoritma Facebook itu, kalau misalnya audionya yang kena hak cipta, kita bisa menggantinya, teman-teman. Kita bisa menggantinya dengan menggunakan musik yang gratis. Maksudnya, musik yang nggak ada hak ciptanya di Facebook. Kalau misalnya itu dulu. Tapi kalau misalnya sekarang, kita itu udah nggak bisa lagi mengganti audionya. Walaupun kalian mau mengganti audionya, itu udah nggak bisa. Satu-satunya cara adalah, kalian harus yang namanya menghapus videonya ini. Kemudian yang musik yang kalian gunakan itu, yang kalau memang mengandung hak cipta, itu kalian hapus saja. Kalian buang dari video kalian itu. Kemudian kalian tambahkan musik yang memang musik dari Facebook itu sendiri. Karena di Facebook itu, di Panspec itu kan ada musik yang gratis itu, yang bisa kalian manfaatkan untuk mendukung video kalian. Nah, musiknya itu, itulah yang kalian gunakan. Jadi, satu-satunya cara untuk mengatasi, kalau video Anda disenyapkan, ya kalian mau nggak mau hapus saja videonya, kemudian tinggal kalian upload lagi. Karena nggak bisa lagi yang namanya. Kalau mau sengketa itu juga nggak bisa. Mau nggak mau, ya hapus videonya atau terima. Itu saja pilihannya sekarang. Udah nggak ada lagi opsi untuk memperbaiki audio kita, itu nggak ada lagi. Jadi, itu ya dia, teman-teman. Dan, informasi singkat juga terkait dengan gimana sih kalau misalnya video kita disenyapkan dari Panspec Facebook, ya mau nggak mau, video kita itu harus kita hapus. Yang berhak cipta, kita buang. Kita betulkan videonya, kita edit lagi, kemudian kita upload ulang lagi, seperti itu. Musik juga begitu. Walaupun dulu, ya bisa. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Semoga informasi ini menfaat. Jika merasa menfaat, bagikan ke teman-temannya. Dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih.